Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad membantah konflik yang terjadi di Pulau Rempang Galang Batam karena komunikasi yang buruk seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo Ansar menilai konflik yang terjadi sebenarnya karena pihaknya belum menemukan cara yang tepat untuk merelekasi warga Menurut Ansar tidak ada yang tidak sesuai dalam penyampaian sosialisasi kepada masyarakat di Pulau Rempang Galang Pihaknya masih belum mendapatkan format dan angka yang pas untuk merelekasi warga Ansar menyebut jika sudah mendapatkan formulasinya tentunya ke depan kegiatan sosialisasi yang dilakukan akan tepat sasaran dan masif Ansar juga berharap agar pemerintah pusat segera mengirimkan tim fasilitator sehingga pemerintah pusat mengetahui secara jelas dan tidak setengah-setengah Selain itu juga hal ini dapat melengkapi kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Kepri khususnya Batam untuk menyelesaikan polemik investasi Rempang Ekskositi Ansar mendukung penuh upaya badan pengusaha atau BP Batam untuk menyelesaikan pengembangan kawasan Ekskositi di Pulau Rempang Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, pihaknya pun ikut mendukung percepatan relokasi masyarakat yang terdampak pembangunan program strategis nasional itu ke dapur tiga si jantung kalang Ansar percaya pemerintah pusat melalui BP Batam telah menyiapkan solusi terbaik untuk masyarakat Rempang Dia menilai Rempang Ekskositi bakal menjadi mesin ekonomi baru di Indonesia dan memberikan multiplier efek bagi daerah Kepri dan seluruh elemen masyarakat Sehingga pengembangan kawasan Rempang ke depannya diharapkan mampu meningkatkan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah